Enam warga negara Indonesia ikut bagian dalam misi kemanusiaan dunia menembus blokade Gaza lewat jalur laut. Ting kemanusiaan dunia Freedom Flotilla juga membawa 5.500 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza. Dan untuk mengetahui perkembangan persiapan pemberangkatan FFC, kita bergabung dengan jurnalis senior Desi Fitriani dari Istanbul, Turki. Desi, bagaimana persiapan bantuan kemanusiaan untuk ke Gaza? Ya memang Jessica dan Febri sampai sejauh ini persiapan masih terus dilakukan baik dengan pengecekan kapal dan juga loading dari bahan bantuan kemanusiaan yang akan diberangkatkan dari Istanbul, Turki ini menuju ke Gaza lewat laut Mediterania. Dan lokasi untuk pengiriman atau penloading dari kapal Vindan atau kapal kargo yang akan membawa 5.500 bantuan ini berada di selatan dari Turki. Dan isinya adalah bahan makanan, minuman, alat kesehatan, bahkan kami juga mendapatkan kabar bahwa akan ada ambulan yang akan masuk dalam kapal kargo Vindan tersebut. Dan pengecekan kapal penumpang juga telah dilakukan dengan mempersiapkan dua kapal, kapal Anadolu dan Akenis. Kapal Akenis dengan membawa sekitar 1.000 orang dan juga ada kapal Anadolu dengan kapasitas 200 orang. Nah, persiapan sudah dilakukan baik itu mempersyaratan sementara persiapan untuk keikutsertaan peserta daripada tim Freedom Protila ini masih terus berlangsung dan ternyata jumlah yang ingin mendaftar terus bertambah. Tidak sebagian besar memang dari masyarakat Turki sendiri, sekitar 700-800 orang dan sampai saat ini sudah ada 300 warga negara asing, baik dari Amerika sendiri dengan 50 orang dan juga ada dari Jordania. Artinya segala persiapan baik itu persiapan bahan bantuan, kemanusiaan, persiapan dengan membawa kapal penumpang dan juga kesiapan dari peserta yang akan ikut. Jessica. Ya, Desi, kemudian apa saja yang dibawa dalam misi kemanusiaan ini dan sebenarnya total ada berapa negara yang diberangkatkan, yang ikut berangkat? Ya, yang dibawa bahan-bahan bantuan kemanusiaan yaitu yang semua yang berkaitan untuk masyarakat Gaza tentunya. Dan dari peserta sekitar 1.300 atau 1.500 kemungkinan yang akan berangkat, ada 6 warga negara Indonesia yang ikut serta dalam aksi ataupun dalam misi kemanusiaan Freedom Protila menembus blokade Gaza. Dan mereka sudah tiba semuanya dari tim Indonesia, ada 6 orang dari Aksot Group dan juga dari Memuna dan juga dari Future Indonesia. Dan persiapan juga telah dilakukan dari 53 negara itu, ada juga dari Amerika, Perancis dan juga dari Itali, Argentina. Karena mereka tidak hanya volunteer tetapi juga ada aktivis dan juga ada para dokter yang akan ikut bersama-sama dalam aksi misi kemanusiaan ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang warga negara Indonesia yang baru saja kemarin datang ya, mungkin bisa mendekat ke sini. Dari Golden Future Indonesia, kenapa ingin ikut serta dalam aksi misi kemanusiaan dunia? Pertama ini panggilan dari jiwa dan juga tugas dari Lembaga Golden Future Indonesia untuk memberangkatkan timnya ke Gaza. Dan juga Alhamdulillah ada kesempatan dari Freedom Protila Coalition ini untuk kita bisa bergabung ke Gaza. Karena ini adalah keinginan kami dari lembaga untuk bisa masuk langsung ke Gaza. Artinya kalau nanti ternyata bisa tembus ke Gaza, apakah akan bertambah di sana atau akan kembali bersama dengan tim atau bagaimana? Mungkin untuk itu saya akan koordinasi terlebih dahulu apakah bisa menetap di Gaza dengan memberikan program-program kebaikan untuk para saudara-saudara kita yang ada di Gaza atau kembali ke Indonesia atau ke Turki untuk berkoordinasi lagi dengan orang-orang yang ada di sini untuk bisa bekerja sama bagaimana program kelanjutan untuk di Gaza nanti. Kita semua tahu bahwa tantangan untuk menembus laut Mediterania dari Istanbul, Turki ini menuju ke Gaza memang cukup berat ya. Dan bahkan dapat informasi bahwa kapal dari Israel, Amerika, bahkan juga Inggris sudah berjaga-jaga di kawasan laut Mediterania untuk menghambat. Ditambah lagi kemarin ada serangan dari Iran kepada Israel dengan 300 dronenya. Anda tidak takut? Tidak takut sama sekali karena ini adalah misi yang diemban oleh saya pribadi oleh lembaga karena ini misi yang kami inginkan saat ini dan juga kalau dibilang takut sih tidak ya karena dimanapun juga kita harus siap sedia dengan tugas yang diberikan baik negara ataupun lembaga kita harus siap kalaupun memang kenyataannya kita mendapatkan kenyataan yang baik di sana ya kita harus siap karena dengan langkah kita ke sini kita harus siap dengan apapun risiko dan kondisi yang ada. Nah kalau kita lihat dari sejarahnya bahwa pemberangkatan tim kemanusiaan pada tahun 2010 kapal Mafi Marmara ternyata tidak bisa tembus dan beberapa kali juga upaya untuk pemberangkatkan tim kemanusiaan dan bantuan lewat jalur laut juga seringkali gagal. Nah dengan kondisi seperti ini bagaimana? Kita terus ikhtiar aja. Kita terus ikhtiar. Kita jangan berhenti ikhtiar. Pokoknya kita berjuang terus sampai kita bisa masuk ke Gaza kalaupun misalnya di tengah-tengah kita di blokad lagi kita coba lagi untuk masuk. Terus-terusan aja kita masuk. Jangan sampai apa yang menjadi cita-cita kita campaign kita ini menjadi gagal. Karena break the stick ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita bisa mendobrak pertahanan Israel dengan tanpa senjata. Jadi artinya ini adalah misi kemanusiaan dan tidak ada senjata dalam aksi misi ini? Betul sekali. Makanya jika Isai menyerang kami, kami tidak mempunyai senjata bagaimana tanggapan dunia? Jadi apapun yang terjadi seperti Mafi Marmara 2010 dengan ada 10 orang yang meninggal pada saat itu dan juga banyak yang luka-luka tetap dengan semangat ya? Tetap dengan semangat. Insya Allah dengan semangat kita tetap berangkat dan kita tetap menuntaskan misi kita sampai selesai. Apapun yang terjadi. Persiapan apa yang sudah dilakukan? Persiapan secara fisik sudah oke, secara mental sudah oke, dan juga mungkin secara logistik juga insya Allah sudah oke semuanya. Terima kasih. Dan memang dapat kami sampaikan juga, Hebri dan juga Jessica, bahwa sampai sejauh ini masih terus kita juga berapa kali diberikan peringatan ataupun harus berhati-hati dengan kondisi seperti ini karena memang daftar nama-nama yang akan ikut sudah ada di pihak sebelah. Dan jadi artinya bahwa misi kemanusiaan ini ternyata memang tidak semulus ataupun tidak semudah seperti yang dibayangkan. Tetapi dengan pasti akan perlu dengan beberapa kendala ataupun rintangan di jalannya, khususnya ketika melewati Laut Mediterania. Dan Indonesia sendiri mengirimkan, ada utusan enam orang dan empat orang dari lembaga atau NGO, dari Atakwa dan juga dari Memuna Center serta dari Future. Dan untuk ada dua wartawan dari Metro TV sendiri akan ikut serta dalam misi kemanusiaan ini dan juga ada dari Minan News dari wartawan. Artinya bahwa segala upaya atau persiapan telah dilakukan walaupun pemberangkatan kapal yang seharusnya pada tanggal 13 April kemarin kemudian ditunda sampai tanggal 21. Sebenarnya keberangkatan kapal ini belum pasti apakah tanggal 21 atau ini karena memang melihat kondisi di perairan Mediterania. Ada perjalanan sekitar 15 jam tetapi bagaimana kondisinya kita akan tidak tahu. Demikian Febri dan juga Jessica, laporan kami dari Istanbul, Turki kembali pada Anda di Jakarta. Baik tentu kita berharap adanya misi kemanusiaan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga stay safe. Terima kasih Desi Fitriani atas laporan Anda langsung dari Istanbul, Turki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.